hai oke bosku sahabat subscriber ataupun sahabat kreatif dimana kesempatan pada sore hari ini dimana kita ada satu unit motor Honda win dimana dia ketika masuk gigi dua dia selalu nettrailer jadi sebelum kita lanjutkan video kita kami tetap mengatakan salam kuku hitam dari bengkel kami dan tetap mengatakan terima kasih banyak-banyak sekalian buat sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan sekalian yang sudah ikut support channel kami biarlah kiranya melalui support dan dukungan saudara-saudara sekalian channel bengkel kami semakin berkembang Oke jadi dan tetap mengatakan jangan lupa like comment subscribe share dan tetap aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi video-video yang terbaru dari bengkel kami Oke simak videonya semoga bermanfaat Oke thank you real pada kesempatan pada sore hari ini dimana kita ada satu unit motor Honda win dimana permasalahannya ini motor ketika jalan ketika sudah masuk gigi dua secara otomatis dia langsung netral ya jadi bagaimana cara mengatasi ketika motor win ini masuk gigi dua dia langsung netral sendiri bahkan ketika naik tiga masuk gigi tiga empat kembali lagi mau dua dia langsung netral Oke simak videonya semoga bermanfaat bermanfaat jadi ini tadi sudah kita bongkar ya dan kebetulan juga ini motor tidak ada tenaga nya sama sekali disebabkan karena asclepnya habis bahkan gigi pompolnya sudah habis jadi setelah kita bongkar tadi ini memang untuk ini untuk cabit udangnya sudah habis ya ini sudah habis nanti akan kita kita ganti juga dari sini nanti ada juga gigi 17 nya sudah habis ya jadi nanti akan kita bikin juga cara mengatasi gigi 17 nya dengan gigi 22 Oke jadi tetap simak videonya jangan di skip supaya bermanfaat buat kawan-kawan sekalian Oke Oke jadi ya kita akan coba lepasin dulu jabit udangnya ini ataupun sendok giginya kalau bahasa mirip sendok gigi biasanya bilangnya Oke jadi kip yang di atasnya ini ini kita congkel ya seperti ini disini ada kipnya ini kita congkel ini kipnya kita keluarin baru sini juga ada sudah nggak gelap ya jadi disini ada juga pinnya ini ini kita keluarin juga ya cara keluar kita toko aja ke bawah seperti ini kita tokokkan aja ke bawah ini akan nanti secara otomatis akan keluar Oke jadi setelah udah keluar dari pennya sekarang kita tinggal lepaskan saja ini Oke Oke jadi lipat yang kita gunakan adalah merek daripada buku yamaya jadi yang barunya pun kayak gini juga dia ada juga ini ini pennya ini jadi kita tarik juga ke atas oke baru kita pasang jadi untuk proses pemasangannya yang ininya yang ini kan ada agak ini kalau kalau ini agak rusnya agak bengkoknya ini yang agak tebalnya dia harus pas posisi pada mengarah ke mengarah kebak close ini ya yang ininya jadi seperti ini dia oke jadi setelah ini jadi nanti kita masukkan pennya kemari dia nah ini yang kemari nah ini kita setelah jadi kalau udah pas seperti ini pinnya kita masukkan lagi nah ini sudah masuk kalau sudah masuk berarti sudah bisa kita masukkan pinnya oke oke baru setelah masuk pinnya ini kita bengkokkan ya kemari di Indonesia解 mau wah ini satu lagi kita pasang juga jadi biasanya memang kalau untuk bagian gigi dua nya dia pada bagian bawah ya untuk untuk mengarah gagil tarik tetapi karena yang untuk bagian atasnya pun sudah mulai kena, tetap juga kita ganti aja untuk sendok giginya dua-dua jadi untuk proses pemasangannya sama juga dengan yang tadi oke, jadi untuk proses pemasangannya ini kita lakukan di posisi berlawanan arah seperti ini oke oke kita bengkokkan juga oke jadi untuk jadi seperti ini jadi untuk ini tadi untuk cabai ini cabai udangnya kalau dia untuk bagian gigi dua dia mengarah seperti ini dia lawan arah ini sangat salah ya jadi kalau ini salah jadi gak bisa masuk giginya dan yang langkah terakhir untuk cara mengatasinya ini gigi rasionya ini kita keluarin memang di video-video kita sebelumnya sudah ada kita bikin cara mengatasi gigi dua yang suka lompat-lompat kalau ini bukan lompat-lompat lagi dia langsung netral ya oke ini jadi setelah kita buka gigi bagian atasnya ini yang ada kipnya ini kita lepas juga bagian atasnya terima kasih ini kita keluarin aja kancing bagian atasnya baru ini gigi dua-duanya kita keluarin juga ini kancing yang di sini ini kita keluar juga ya hai 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 ini setelah keluar ini di sini kita kasih ganjel satu di sini untuk sekarang enggak belum ada kancingnya jadi kita taruh di sini kancing kita kita keluar tadi jadi secara otomatis nanti untuk gigi 17-nya ini hari kan udah mulai habisin gigi 17-nya ini udah termakan secara otomatis ketika kita ganjel dari ke bawah ini jadi secara otomatis gigi 17-nya naik ke atas oke seperti ini ya sampai disini baru kita pasang lagi gigi 17-nya seperti jadi secara otomatis ini sudah terdorong ke atas gitu jelasnya nah ini nampaknya udah dibawa giginya Oke baru setelah itu ini kita pasang lagi kencingnya di atas oke 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 jadi setelah demikian gigi dua-duanya aduh Oke jadi gigi duanya gigi dua-duanya kita pasang jadi setelah kita pasang kita akan pasangkan lagi kipnya dari atas sepertinya kita menggunakan tangkip kita akan sorong dia sampai mentok ke paret yang sudah ada bawahnya daripada as gigi tersebut Oke sudah masuk yang bagus jadi setelah itu kita akan masukkan lagi ada ringnya baru ini kita masukkan juga dari atas baru ini sudah siap baru untuk gigi ini untuk as gigi tariknya kita akan susun juga kita akan susun jadi sini ada nanti ring dari seperti ini ada gigi besarnya ini jangan sempit terbaliknya ini untuk arahnya ke bagian luar seperti ini baru baru ada juga ring bulat ini kita masukkan di tengah ini baru setelah itu ada juga ring ini jangan lupa ya jadi nah ini ringnya kita masukkan setelah itu di atas ini ada juga satu lagi ring yang besar Oke ini ya seperti ini baru kita masukkan lagi giginya dari atas seperti ini yang ada bolongnya ini ada bolongnya ada peta-petanya dari bawah kalau di atas dia kosong baru setelah demikian kita masukkan lagi ada ringnya lagi ya ini ada ring Oke kita masukkan giginya ini kalau gigi ini atas bawahnya tidak ada lubang-lubangnya ataupun dia hampir rata Oke jadi setelah tersusun dengan rapi satu lagi ada ada ringnya juga ya ini Oke jadi setelah tersusun rapi jadi seperti ini Oke jadi akan baru akan langsung kita masukkan lagi tadi drumnya yang sudah kita ganti tadi sendok giginya ataupun capi udangnya kalau bahasa yang lebih dan tadi kita bilang oke jadi setelah siap demikian kita akan langsung rakit saja kekengkresnya jadi untuk cara pemasangannya supaya lebih enak Oke kita akan ngapakan lagi jadi kita harus posisikan dia untuk jangan sampai ketika nanti kita pasang berlepasan giginya ya ataupun ring-ringnya kita boleh masukkan seperti ini semua boleh juga nanti kalau tidak masuk dia kita boleh juga lepaskan gigi as closenya itu ataupun gigi yang tadi kita berbagi gigi 17 sama dua-duanya seperti ini ya kita masukkan dulu untuk as gitarnya baru kita sorong dari bahwa dari samping untuk gigi untuk yang ada di as closenya kita putar-putar kita sampai masuk kalau udah pas nanti Oke ini sudah kita putar ya udah kita putar kita tapi jangan lupa kita juga kita akan tes juga giginya ini sudah pas sudah rata Oke kita akan coba dulu putar apanya kita akan cari dulu netralnya kita tes kalau sedia sudah tidak nyangkut berarti pemasangan kita sudah sudah tidak nyangkut lagi kita putar lagi Oke mantap pemasangan sudah hampir clear Oke sudah mantap ya tidak ada masalah Oke mantap Oke jadi setelah demikian kita boleh susun lagi dan demikianlah tutorial bengkel kami pada kesempatan yang sudah mulai larut malamnya semoga bermanfaatnya ya tutorial kita pada kesempatan malam hari ini dimana cara mengatasi gigi dua motor in yang suka netral sendiri ketika kita masukkan gigi dua Oke dan dapat katakan jangan lupa like comment subscribe share dan tak aktifkan tombol lonceng Oke sampai berjumpa kembali di next video berikutnya salam sehat salam gaspul selamat menikmati